Ini kan besar banget rampokan uang APBN yang lebih gede dari senturi dalam EKTP. Ini harus dituntaskan juga bahwa politisi di Senayan terlibat dalam korupsi yang sangat tega dan keji merampok uang APBN terliunan. Ini saatnya rakyat bergerak banget. Jadi kita bisa tangkap kalimat Pak Agus Raharjo itu terjadi di rentang sebelum November. Saksi kunci yang di Amerika, orang itu bernama Johannes Marlim itu meninggal. Dan 16 September itu tiga komisioner mengembalikan mandat. Karena sakit hati kan, sakit hati kok gak diperlakukan segala macam gitu loh. September semua ditolak nih mau persiden karena tidak ada istilah pengembalian mandat. Banyak sekali terkadang pemegang kekuasaan itu sendirilah yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya tadi. Menseknek harus bersuara karena ada kewajiban hukum dia untuk menerangkan sebuah kesaksian yang dia dengar, yang dia lihat. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan, ini sahabat saya, orang yang luar biasa. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang. Netizen, beliau ini adalah, nama lengkapnya, Dr. Asmi Saputra, S.A.M. HUM, Ahli Hukum Pidana Trisaktif. Sehat? Sehat, abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, ini kita mau omongin ada isu yang menarik nih. Iya, apa itu? Bojang ganji. Kalau kita lihat ya, pernyataan mantan ketua KPK, Agus Raharjo, langsung mengetakkan dunia ini. Menyatakan, pernah diintervensi oleh Presiden Jokowi, berkaitan dengan penetapan TSK Ketua DPR pada saat itu, Siatia Navanto. Dan kemudian yang menarik juga nanti, kita diskusikan debat capres-cawapres, yaitu misi, visi, pemberantasan korupsi dan hukum. Ini ada kaitannya. Ini kan mengagetkan kita semua, karena kalau benar nih, apa yang disampaikan Agus, kok bisa ya seorang Presiden melakukan intervensi terhadap law enforcement. Iya. Ya, penegakan hukum. Menyuruh menghentikan sebuah perkara, yaitu mengenai penetapan tersangka Ketua DPR pada saat itu, Siatia Navanto. Padahal kan seperindiknya sudah keluar. Bagaimana tanggapan Bu Ngasmi? Secara hukum pidana, mau tidak mau, kita harus letakkan fakta ini berdasarkan tempus, waktu dan lokusnya. Oke. Ini akan bisa kita tarik, gitu loh. Iya. Jika tadi ada kata clue, sprindik tiga minggu sebelumnya, berarti sprindik kaitan berikutnya adalah upaya paksa dalam langkah penetapan tersangka. Oke. Kalau kita lihat, pada waktu itu, penetapan tersangka itu di Juli 2017. Oke, 2017 ya. Pak SN ditetapkan. Tapi, kita mau bilang dulu ini, Bang. Ini kan berkaitan tentang uang gede, terliunan uang ini. Iya, iya, iya. Uang besar. Ya kan? 5 sampai 6 terliun ya, 5 koma sekian. Grand corruption ya. Grand corruption. Saya akan bilang pada waktu itu, ini adalah satu temuan terbaik KPK, karena pada waktu itu Februari 2017, menghendus. Ada politisi DPR yang juga terlibat. Setelah dirjen-dirjen pimpinan pejabat komitmen dari Depdagri dan pengusaha, terus ada kicauan dari bendahara, Partai Demokrat pada waktu, dan segala macam, akhirnya ditemukan Februari. Oke. Bahwa ada dugaan politisi di Senayan terlibat dalam korupsi yang sangat tega dan keji, ya kan, merampok uang APBN terliunan. Jadi, ini berkaitan tentengan besar. Oke. Duitnya gede. Oke. Kalau udah duitnya gede, tentu banyak pemain yang mau turun. Oke. Siapapun yang terlibat, karena uangnya besar. Karena sering sekali uang-uang ini digunakan juga untuk pemilihan ketua ini, ketua ini. Kita akan lihat, modus operandinya, beliau-beliau yang sudah ada jabatan itu akan melekat. Oke. Pada jabatan-jabatan publik. Jadi, bisa kita bongkar ya? Ya. Kalau kita tadi lihat, di 8 Februari ada temuan, bahwa KPK melihat ada keterlibatan, gak berapa lama dari itu, ada gangguan kepada penyidik. Nopel Baswedan disiram. Sekitar Maret atau April 2017. Oke. Dam. Dam. Untuk merdam sesuatu atau apa, laju, supaya ada orang cemas, takut, khawatir. Teror ya? Yes, teror, ancaman. Maka nanti akan kita lihatkan, bagi siapa yang mengerintangi, menghalangi itu, diancam juga. Oke. Supaya ada kekuatan. Terus, setelah tanggal Februari dan tadi kejadian itu juga, kita akan lihat, pada waktu Pak SN 17 Juli ditetapkan tersangka pada waktu itu, ada kejadian. Saksi kunci yang di Amerika, tapi saya lihat ya, saya lupa namanya ini, tapi saya punya catatan. Iya. Kalau saya tidak salah, orang itu bernama Johannes Marlim. Iya. Itu meninggal. Saksi kunci ya? Saksi kunci yang tahu punya PT ini, yang mengadakan pengadaan-pengadaan itu, yang kabarnya menurut keterangannya, dia punya flash disk. Oke. Flash disk rekaman pertemuannya dengan Pak SN pada waktu, termasuk juga ada permintaan katanya Pak SN, untuk minta 50% atau 40% akhirnya tawar-penawar. Gitu kan? Termasuk FBI menemukan, menemukan uang transaksi dari pembelian jam mewah, dari Ukraini ini, yang ditujukan kepada mungkin salah satu politisi, atau siapapun itu. Jadi ini mengerti banyak. Oke. Meninggal, Bang. Dan dibilang itu adalah bunuh diri. Saksi kuncinya, Bang. Tewas ya? Tewas. Jadi, kita bila ada satu kecemasan, ada penetapan tersangka, tapi saksinya juga sangat esensial juga meninggal. Ada rentetan ya? Iya. Terus setelah itu, nah setelah Agustus, September, pimpinan DPR mengirimkan surat kepada KPK. Siapa itu pimpinan DPR-nya? Pada waktu itu, kalau nggak salah itu wakil ketuanya Bang Padli John, Bang Pahri Hamzah. Oke. Ngirimkan surat ke KPK. Isi suratnya berkaitan? Mohon KPK menunda, sampai proses persidangan profit pada waktu itu. Itu? September. September pakai kop surat DPR. Kop surat DPR. Oh, bingung dong. Saya bisa bayangin. Intervensi itu ya? Oh, banyak sekali nih. Banyak sekali gejala dan fakta-fakta yang pada waktu itu yang harus kita tarik. Oke. Akhirnya profit. Dan profit benang, tapi yang ada Pak, KPK makin ngegas. Setelah profit dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pak Cepi pada waktu di September, 4 hari, 4 hari, 3 hari, seprendik lagi. Dikeluarkan seprendik baru? Seprendik baru lagi. Profit lagi kedua. Oke. Ya kan? Tapi di November sudah selesai permainan. Artinya, pokok perkara pemeriksaan pada PSN dengan orang-orang yang tadi kita sebutkan dan kegaduhan itu sudah selesai. Di November ya? Di November. Karena profit kedua ditolak, karena dianggap pokok perkara. Persidangan sudah dimulai. Oke. Jadi, Abang, kalau kita lihat tadi 2017 dengan uang gede tadi, korupsi mega besar tadi, ada sesuatu. Hmm. Kegaduhan yang luar biasa. Ya. Jadi, kita bisa tangkap kalimat Pak Agus Raharjo tadi. Oke. Itu terjadi di rentang sebelum November. Hmm. Ini kalau kita kaitkan dengan statement setelah Pak Agus Raharjo diwawancara 4 atau 5 harinya, itu ada klarifikasi. Oke. Dan Pak Presiden menyatakan begini, lihat statement saya di November. Ya, di November udah dingin. Oh, jadi memang sudah selesai? Sudah selesai. Makanya, ya Pak Setiano Panto udah selesai yang dari Bak Pau itu yang pura-pura skenario, yang katanya ada di rumah sakit, yang segala macam, profitnya sudah ditolak, ya sudah rata semua. Saksi kunci sudah tidak ada, penyidik juga mungkin Pak Nopel Naswedan, dan mungkin dalam keadaan perawatan. Oke, jadi November itu maksudnya gimana, Bang? November berarti ya udah clear, nggak ada masalah. Jadi, kalaupun ada pertemuan itu, pasti sebelum November. Antara, karena ada kata sprindik, ya kan? Sprindik pasti menuju tersangka. Dan tadi ada kata clue, sprindik, itu kan harus saya tanda tangan. Oke. Tiga minggu sebelum pertemuan tersebut. Oke. Jadi rentangnya, kalaupun ada kata clue, pertemuan itu diduga sprindik, penetapan tersangka, atau kegaduhan-kegaduhan tadi. Berarti, September. Bu Ngasmi yakini bahwa pertemuan itu ada antara Agus Raharjo dan Presiden, tapi memang bukan di bulan November ya? Bukan di bulan November. Oke. Bukan di bulan November antara penetapan dari sprindik, penetapan tersangka, sampai kegaduhan di September. Yang tadi, Oktober, September. Yang tinggi sekali intensitasnya. Oke. Jadi memang Bu Ngasmi menganalisa bahwa ada pertemuan ya antara Agus Raharjo dan Pak Presiden ya? Dugaan. Kalau ada persentase 100% bandingannya 51-49 lah. Saya memilih 51. Sepanjang, Pak Agus Raharjo bisa membuktikan ada keterangan lain. Oke. Siapa ada di situ? Misalnya disebut, oh ada menseknek pada waktu. Oke. Misalnya, oh menseknek harus bersuara karena ada kewajiban hukum dia untuk menerangkan sebuah kesaksian yang dia dengar, yang ia lihat. Oke. Terus drivernya Pak Agus Raharjo benar gak mengantarkan pada waktu ke istana? Terus setelah itu, ada tidak petunjuk lain Pak Agus Raharjo, Ketua KPK pada waktu, cerita dengan komisioner yang lain. Oke. Mungkin cerita juga kepada keluarga terdekat atau mungkin istri beliau pada waktu itu. Sepanjang ini bisa dituangkan dalam laporan dan Pak Agus Raharjo harus membuat, ya ini patut kita duga. Peristiwa itu ada. Tapi yang jelas keberanian Pak Agus Raharjo harus kita hargai. Dia apresiasi ya? Dia apresiasi, walaupun telat. Ya oke. Nah, beliau mengucapkan maaf dan telat kenapa tidak dia sampaikan pada waktu itu. Begitu, Abang. Tapi menurut Bu Angasmi, gak apa-apa telat yang penting disampaikannya? Ya, karena dalam hukum kita harus bilang, dalam filosofinya, orang yang berani menyampaikan kejujuran, itu adalah memperjuangkan keadilan itu sendiri. Oke, ini menarik. Oke, Bu Angasmi, ini jelas nih, urayannya Bang Angasmi, dipaparkan ya, data-datanya, kronologisnya, semakin meyakinkan kita, bahwa, harusnya, pratikno dalam hal ini, bisa, atau harus, menyampaikan sesuatu kebenarannya, bahwa ada tidaknya pertemuan itu. Tapi yang disampaikan kan, ragu-ragu kelihatannya. Dia bilang, saya udah lupa. Kira-kira seperti itu ya. Seharusnya dia berani menyampaikan, karena itu tadi, ini kasus yang cukup, menjadi perhatian pada waktu itu. Oke. Pasti, ya dalam rata-rata manusia aja, kisah ya, waktu dia sekolah TK, umur 6 tahun aja, bisa mengingat. Iya, apalagi ini baru-baru. Ini cuma baru 6 tahun belakangan, 2017 ya, semestinya, sangat bisa merekam kejadian ini. Jadi tidak masuk akal juga, kalau Pak Pratikno menyatakan, lupa ya? Tidak masuk akal, sangat. Lupa atau dilupakan, atau mencoba melupakan. Oke. Bu Ngasmi, belum lagi kalau kita lihat keganjilan-keganjilan tadi, ada saksi kunci yang meninggal. Ada juga salah satu saksi ya, yang itu jadi buron di Singapura. Itu Paulus Thanos. Ya kan? Pernah dengar itu kan juga. Yang pernah udah mau dikejar, tapi menurut deputi penindakan KPK, pada saat itu, bahwa terlambat keluar, penerbitan status red notice-nya dari Interpol. Jadi ada keterlambatan pada saat itu untuk mengambil saksi itu yang membawa. Jadi banyak kehandian-kehandian memang kalau menurut Bu Ngasmi lihat ya. Ya itu tadi, kita tidak lagi-lagi kan, apakah memang ini mau dibikin tuntas, atau ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin dilindungi tanda petik. Ya bisa kita bayangkan kan, pada waktu itu apakah ada juga jual-beli proteksi, yang ingin kalau kamu bersuara, saya harus dilindungi. Kalau kamu tidak bersuara, yang penting di tingkat ini dan segala macam. Karena awalnya tidak menyangka sampai selebar ini. Sampai terbum kan? Ya, jadi banyak sekali pejabat dari politisi, pengusaha, pejabat di kementerian dalam negeri itu sendiri. Dan ternyata bagi-baginya sudah ada persis kan, seperti nyanyian bendara umum demokrat pada waktu itu kan, Bang Najarudin kan sempat mempetakan dalam acara tempoh waktu itu, kalau saya tidak salah, rincian-rincian-rincian itu. Dan itu hampir sama persis pada dakwaan-dakwaan yang terungkap dalam persidangan. Oke, Bu Ngasmi, kalau Anda lihat bahwa kalaupun betul pernyataan Agus Raharjo Buah diintervensi oleh Pak Presiden, itu konsekuensi hukumnya apa kira-kira? Ya, kalau ini benar, maka berlakulah yang namanya menghalangi, menghambat penyidikan dalam rangkat mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi. Itu pasal berapa tuh? Pasal 21. Oke. Jadi, obstruction of justice. Obstruction of justice. Jadi, menghalangi orang yang menghambat atau ada prosedur yang memang harus dicegah karena menghambat daripada prosedur atau menyimpang dari prosedur itu juga sebenarnya adalah kejahatan, kan? Korupsinya terjadi. Jika itu benar, ya seharusnya. Lagi-lagi ini kan, kalau itu di 2017. Dan ini juga belum ada luarsa sebenarnya. Oke. Kalau memang beliau, Pak Agus Raharjo tadi sudah menyampaikan, ya semestinya dibawa. sayangnya ini kan tidak bisa dalam mekanisme tindak pidana seperti orang sipil biasa. Karena ini ada jabatan presiden. Oke. Jadi nggak bisa dilakukan? Nggak bisa. Karena kepolisian adalah di bawah subordinasi eksekutif dalam hal ini presiden. Kejaksan pun dibikin. Ya. Karena ingin melindungi kewibawaan lembaga kepresidenan. Kejaksan juga nggak bisa? Sulit. KPK juga nggak bisa? Nggak bisa. Harus masuk melalui DPR. Jadi mekanismenya adalah mekanisme politik. Ada persyaratan di situ. Oke. Persyaratannya berarti semacam hak angket gitu ya? Ya, hak angket. DPR akhirnya nanti akan ada paripurna yang akan melebar kepada MPR. Dari situ diuji lagi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengembalikan lagi ke DPR. DPR akan bersidang lagi ke MPR. Dengan setidak-tidaknya dukungan dua per tiga. Mungkin tidak. Rigit kan? Sulit. Jadi hak angket ini ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat atau pemaksudan? Yes. Betul. Impeachment itu? Impeach. Oke. Ada pintu Itchmit. Karena memang sudah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Dianggap melakukan perbuatan tercerah sebagaimana dalam lima alasan dalam pasal tujuh undang-undang dasar sepuluh sepuluh lima. Jika presiden memang berdasarkan laporan ataupun apa sangkaan dari Pak Agus Rahardyo didukung dengan bukti yang tadi bersesuaian. Tidak ada alasan. Ini yang harus didorong. Karena clear. sepanjang ini dapat dibuktikan. Berarti kalau begitu sekarang DPR harus berinisiatif memanggil Pak Agus Rahardyo ya? Seharusnya. Ada dua. Pak Agus Rahardyo ke DPR atau DPR memanggil Agus Rahardyo dengan membuat konologisnya siapa saksi-saksi yang tadi bersesuaikan. Karena tadi kita udah dapat itu kan clue-nya kan? Ya. Sprindik TSK dengan udah di round-down aja sebelum terjadinya September tadi. Di situ kayaknya momen-momen tersebut terjadi. September 2017. Bu Gasmi ini menarik. Apakah yang harus dilakukan Pak Agus Rahardyo dia harus berinisiatif datang ke DPR ataukah DPR yang harus berinisiatif memanggil Agus Rahardyo? Kedua-duanya bisa. Agus Rahardyo sebagai katakan warga negara bisa mau mengirimkan surat ya lebih keren lagi kalau memang DPR merasa ini adalah satu. Kalau korupsi kita nyatakan sebagai musuh bersama maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk melindungi. Termaksud presiden sekalipun. Sepanjang bisa dibuktikan. Itu kan gitu ya. Jadi kan kita menyatakan korupsi ini adalah musuh kita bersama. Lah ini ini kan besar banget rampokan uang APBN yang lebih gede dari senturi dalam EKTP. ini harus dituntaskan juga Bang Samad. Oke oleh karena itu seharusnya DPR juga berinisiatif kalau memang DPR ini punya kesadaran bahwa korupsi itu musuh kita bersama. Harusnya dia berinisiatif memanggil Agus Rahardyo dan Pak Pratipno ya. Iya saya kira ini penting gitu loh. Utang uang bisa dibayar tapi ini dalam rangka membayar utang kebenaran. Oke jadi ini nggak boleh menjadi sejarah ya kelab yang tidak ditindaklanjuti ya. karena ada statement Pak Agus Rahardyo begitu kok jadi beda. Seharusnya kan klik. Iya. Ini kok kayak replik dan duplik gitu kan. Iya. Nggak pas gitu loh. Seharusnya ini klik nih. Hmm. Oh iya ya tapi dia kan tidak. Sampai lihat tadi bilang loh mensekneknya bilang saya kok lupa katanya kan. Nah seharusnya bisa duduk tegak. Apalagi pada waktu itu katanya disebut apa itu seprindik. ada loh kalimat-kalimat begitu. Sampai yang bertanya begitu? Pak Presiden. Dia tanya sama siapa? Sama menseknek. Dia tanya apa itu seprindik. Terus dijawab. Itu yang kira-kira dalam wawancara Pak Agus Rahardyo. Terus dijawab sama menseknek. Saya kurang tahu persisnya itu Bang. Tapi ada kalimat itu berarti kan seprindik sama yang tadi kita dengar kan. Saya sudah tanda lain. Berarti kan seprindik seprindik itu apa ya? TSK kan upaya paksa. Berarti kalau begitu misalnya nih Bang Asimi kalau DPR tetap tidak melakukan langkah-langkah konkret nih tetap mengabaikan nih informasi yang disampaikan Pak Agus Rahardyo apakah Pak Agus Rahardyo bisa berinisiatif datang ke DPR atau menyurat untuk meminta kejadian ini untuk diproses ya semestinya ya sangat bisa sekali kan dua aja aktif kan dia datang dia sampaikan dia lampirkan bukti-bukti tersebut sehingga bisa diproses oleh DPR oke tapi kan lagi-lagi nih mau gak mau kita bersinggungan sama momentum politik yang akhirnya di macam-macam dramanya Bang Samad oke orang bilang gitu kan karena sebentar lagi akan kampanye jadi dikaitkan lah dengan pesta kampanye perebutan kekuasaan kan ini yang kadang jadi kita kadang tidak luhurnya disitu orang lihat ini jangan-jangan politis ini Pak Agus Rahardyo apa mau kasih persembahan baru gitu kan persembahan tanda petikan seolah-olah ingin padahal kan tidak walaupun beliau adalah mungkin lagi ikut dalam kontestasi tapi kan ini dalam kerangka yang berbeda menurut kita sekali lagi yang dia ungkapkan atau beliau ungkapkan itu adalah berkaitan dengan seorang presiden pasti resikonya sangat besar maka kebenarannya juga ya bisa dibilang intensitasnya lebih tinggi dia bukan mau coba-coba dia bukan tes ombak pasti dia mengalami dan terjadi peristiwa itu dan menurut Bang Asmi dia punya bukti ya punya bukti pasti karena dia mengalami langsung ya kan orang yang saksi itu adalah yang ia alami ia dengar dan ia lihat sendiri kalau tiga hal ini dia ia dia alami langsung dia lihat dia dengar clear dong Pak Agus Rahardyo ya Pak Agus Rahardyo jadi itu yang membuat analisis hukum Pak Asmi meyakini ya ya apalagi beliau berani mau wawancara di publik sekarang karena mungkin mau bayar utang kebenaran itu beliau mungkin berpikir saya harus jadi cendikia saya harus memberikan panutan saya tidak mau ada catatan karena mungkin ada pertanggung jawaban dalam jabatan saya setidak-tidaknya dia ingin menceritakan tentang kisah dalam Republik ini ada begini oke menarik Bu Asmi oleh karena itu kalau menurut pandangan Bu Asmi kan tadi Bu Asmi katakan mungkin agak sulit ya kalau atau mau membawa presiden karena pidana ansih seperti biasanya karena beliau adalah seorang presiden jadi mekanisme itu akan kesulitan dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu KPK polisian dan kejaksaan oleh karena itu Bu Asmi katakan langkah yang paling strategis langkah yang paling ideal dan elegan seharusnya DPR yang memulai betul DPR oke tapi kan masalahnya kan kita bisa tahu DPR sekarang tidak ada sparing partner hari ini kita melihatkan seharusnya momen ini dijemput bola oleh DPR oke itu memudukan dari hampir berapa hari kan hampir 2 minggu dari sekarang kita lihat kan 10 hari tidak ada terkesan SDM selamat diri masing-masing jadi kalau menurut Bu Asmi DPRnya tidak berinisiatif karena ingin menyelamatkan diri masing-masing belum sampai saat ini kita gak tahu mungkin besok lusa akhirnya ada panggilan berarti ada ada hidayah ada hal baru ada hidayah berarti kalau Bu Asmi melihat bahwa secara normal Bu Asmi tidak terlalu yakin DPR akan melakukan upaya-upaya iya buktinya hampir 2 minggu seharusnya respon cepat ini ada satu katakanlah peluang kejadian yang luar biasa apalagi mau dikaitkan dalam kontestasi politik ini satu upaya yang bisa kenapa kira-kira misalnya fraksi-fraksi yang ada di DPR tidak ada yang mau memulai ya misalnya apakah itu PDIP NASDEM PKS Demokrat Golkar sekalipun kenapa tidak ada yang mau memulai ya macam-macam ya sepanjang orang satu kemungkinan adalah sepanjang ada kepentingan sulit kita pernah terlibat kita pernah ada di zona yang sama segala macam jadi ada tarik-menarik dia bisa tahu kartu kamu saya pegang kartu ini saya pegang kedua Bang Samad mungkin juga saya selalu bilang perhatikan orang itu orang siapa dan bisa dititipi apa dia oke coba mapping identifikasi orang-orang itu orang siapa dan bisa dititipi apa kalau dia adalah orang juga yang berada dalam bagian eksekutif ini makin sulit kan sulit karena mesranya selama ini kebersamaan selama ini gitu kan nah di last minute ini udahlah oke ini yang terkadang yang tadi kita bilang akan tidak efektif ya apalagi masa pemilihan presiden yang nanti di Februari oke berarti Bung Asmi ingin mengatakan bahwa penyelesaian kasus atau pernyataan yang disampaikan Agus Serharjo bahwa ada intervensi itu harus diselesaikan dengan mekanisme politik bukan dengan mekanisme hukum ya karena presiden oke tidak bisa seperti orang biasa tapi kalau setelah dilakukan mekanisme politik bisa gak dilanjut bisa dong kebuka jika memang mekanisme politik dinyatakan tadi terbukai MK sudah dan sidang MPR dalam perno juga sudah kebuka dong lanjut bisa kejahatannya tadi bisa dilakukan karena belum dalwarsa kan oke dia dalwarsa berapa lama kan kalau ancamannya dari 5 tahun bisa 15 tahun berarti 15 tahun ini kan baru ya baru 5 tahun 2017 masih ada 10 tahun ya 6 tahun 9 tahun lagi oke apakah bisa penyelesaiannya hanya lewat jalur politik dan tidak ditindaklanjuti ke ranah hukum gak bisa ya ya sulit sulit kalau itu sudah ada mau gak mau itu kan auto kan kayak ke anggota kepolisian kadang habis ini kode etiknya tetap ada ranah hukumnya juga ada gitu loh pasti jadi harus berjalan harus berjalan keduanya gitu loh ya kecuali memang presiden terpilih nanti mau memaafkan ada upaya-upaya yang dimaafkan tidak usah diproses dan segala macam amnestinya oke kalau begitu dalwarsanya 15 tahun ya cuman menurut bu ngasmi idealnya harusnya DPR harus segera menyelesaikan isu-isu ini ya agar tidak berkembang liar ya seharusnya ada klarifikasi dipanggil lah walaupun misalnya ya sampai dimana kan ada upaya ibarat ada sinyal diberi ini sinyal ini ditangkap biar dapat terus tumbuh ya kan biar bisa terang kan gitu kan makanya saya bilang kan ya harusnya ditelisik ditelusuri diteliti ya kan ditemukan dan menjadi terang oke ini yang harus dihimpun oleh DPR ada nih kenapa nih nggak dicari ini coba ini Pak Agus yang mana nih ini bagaimana ini bagaimana ini bagaimana berarti kalau misalnya begini ya ini harus diselesaikan DPR agar tidak menimbulkan fitnah seperti begitu seharusnya sangat bijak bagi DPR untuk menuntaskan ya kalau kita ngingat kok undang-undang KPK bisa 14 hari kok dirubahkan itu ada hubungannya nggak ya ada yang sama rentan-tengan itu pasti ada kan bagaimana tuh hubungannya kira-kira kalau mengasih ketakan ya 2017 terjadi kegaduhan bahwa ketua DPR pada waktu itu ditersangkakan dan segala macam proseskan semua pejabat banyak juga ada beberapa anggota DPR lainnya yang diduga terlibat dalam hal kesitu pada waktu 2017 undang-undang KPK belum ada mekanisme SP3 iya jadi kan nggak ada makanya tadi Agus Ranjo bilang saya tidak bisa menarik tidak ada mekanisme itu gitu saya prindik ya karena KPK tidak ada mungkin berpikirlah saya masih seorang jabatan presiden tidak bisa mengendalikan padahal kekuasaan militer kekuasaan semuanya panglima tertinggi ada di saya sebagai jabatan presiden karena kita tahu bahwa KPK adalah buah reformasi yang memang tidak mau bisa atau diintervensi oleh kekuasaan pada waktu itu karena dia lembaga independen makanya kita lihat setelah itu ya kita lihat kan 2018 segala macam dengan konsolidasi 2019 menjelang teman-teman legislatif pada waktu itu akhir jabatannya September mungkin di 2009 itu dalam 14 hari atau 15 hari tidak lebih dari 3 minggu itu undang-undang KPK berubah ya kan dan sampai komisioner KPK sendiri pada waktu itu kesulitan untuk mencari naskahnya naskah perubahan bagaimana mungkin biasanya ada partisipasi masyarakat diajak dong diajak katakanlah KPK maikana ingin merubah undang-undang KPK diajak tapi dia kan gak sampai diminta ke kementerian terkait segala macam gak tahu apa yang dirubah apa segala macam kesulitan artinya apa memang komisioner KPK pada waktu itu ya memang mau ditolakkan karena dianggap tidak berpihak membangkang membangkang sulit kan karena ya sekali lagi pada waktu itu mekanismenya memang tidak ada harus diuji validitasnya kalau memang bebas bebas lah di pengadilan jangan bom panas atau bom waktu itu dipegang oleh KPK KPK tidak mau kalau memang nanti pembuktiannya lihat pembuktian penyidik KPKK yang clear atau pembuktian yang nanti yang disampaikan oleh terdakwa bahwa beliau memang betul-betul tidak terbukti kan pada ujungnya pembuktian akhirnya Pak Hakim mengambil pengujian tingkat pertama banding kasasi sekalipun ya memang ada karena kejahatan dan keadaan itu memang ada clear oleh karena itulah maka timbullah situasi merevisi itu ya merevisi itu rentetannya jadi karena adanya peristiwa EKTP Setia Novanto dijadikan tersangka maka berlangsunglah revisi berlangsunglah revisi undang-undang nomor 30 pada waktu itu kan yang dalam 17 September 2019 13 hari super kilat pada waktu itu perubahan undang-undang KPK tidak pernah terjadi sebelumnya tidak pernah karena masa jabatan akan berakhir pada tanggal 30 September 2019 tidak pernah ada jadi ini clear ya clear clear ini dan 16 September itu 3 komisioner mengembalikan mandat itu kan rentetannya tuh rentetan peristiwa itu ya karena sakit hati kan kok gak diperlakukan segala macam gitu loh September semua ditolak nih mau presiden karena tidak ada istilah pengembalian mandat jadi clear ya nanti kapan-kapan Pak Agus Raharjo kita undang disini jadi clear peristiwa ini ya clear dan ditanya jelas ya Bu Kasmi rupanya catat ini ya iya karena memang secara hukum pidana memang memungkinkan ini yang namanya penamsiran ini yang namanya dapat kita telah ini ada ilmunya gitu loh Bang penyelidikan yang memang dilakukan secara pidana oke Bu Kasmi menarik sekali apa yang Bu Kasmi sampaikan jadi kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo ini menjadi peristiwa yang luar biasa ya kenapa saya katakan luar biasa karena ini sesuatu yang disampaikan ini berkaitan dengan presiden betul jabatan presiden ya oleh karena itu seperti tadi Bu Kasmi katakan bahwa ini tidak bisa dikondisikan seperti peristiwa pidana biasa ya karena ini yang ada di dalamnya adalah jabatan presiden oleh karena itu harus ada penyelesaian politiknya ya mekanismenya melalui mekanisme politik bukan mekanisme hukum pidana oke kalau begitu Bu Kasmi melihat bahwa yang disampaikan Agus Raharjo ini ini menjadi catatan kelam sebenarnya bahwa ternyata memang negara kita ini tidak memberikan prioritas terhadap agenda pemberantasan korupsi ya karena terbukti ya bahwa banyak sekali terkadang pemegang kekuasaan itu sendirilah yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya tadi kita banyak lihat kasus-kasus yang sudah terjadi ini saya kaitkan lebih tinggi Bang kalau misalnya Indonesia adalah negara hukum kita tuh tanggung gak pernah berani memujudkan negara hukum senyata-nyatanya dan sebenar-benarnya jika memang dalam konsekusi kita dinyatakan Indonesia adalah negara hukum wujudkan dong tegakkanlah senyata-nyatanya dan sebenar-benarnya karena ini adalah jantungnya supaya ada kehormatan kebawaan hukum itu benar-benar ada ini kan hari ini ya maaf orang akan mengecilkan seolah-olah hukum itu memang bisa dibeli oknum hukum itu banyak malah orang baik itu yang oknum kan bukan orang jahat yang oknum kadang kalau bicara dalam konteks kita sebagai orang hukum ini yang harus kita sembuhkan gitu loh kenapa negara dalam konstitusi harus menyebutkan Indonesia adalah negara hukum kalau ini negara hukum ya kita harus berani dong kalau dia negara hukum harus persamaan orang ini ya equal harus sama harus berani tentunya berdasarkan tingkat kesalahan dan mekanisme yang harus dilalui hari ini kalau dalam konteks ini ya DPR seharusnya dong sebagai wakil rakyat wah ada apa ini dia gak berhenti masalah nanti terbukti atau tidak terbukti itu nomor mungkin nomor 18 atau nomor berapanya tapi cepat dong bola ini ada warga negara yang berani mengungkapkan kebenaran ini ini adalah bagian daripada wujud negara hukum tadi kalau misalnya DPR tetap tidak merespon ini apakah ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada DPR ini misalnya melakukan pembiaran by omission atau dan lain sebagainya ini saatnya rakyat bergerak bang kita dalam kurungan yang tidak normal oke rakyat yang harus iya kita harus dorong kalau kita tidak mau katakanlah betapa terganggunya uang APBN tadi ada komplotan kan ini udah kan kalau kita memang merindukan bangsa ini rakyat harus kekuatan sipil harus lagi sipil sosial iya kalau ada angkatan 45 ada angkatan 66 ada angkatan 98 saya tidak tahu adik-adik sekarang ini angkatan yang keberapa seharusnya bergerak maju rakyat juga harus lihat karena banyak uang APBN kita ini kacau rampokan-rampokan begitu besar bang dan rata-rata itu pada orang-orang yang memegang jabatan dan kekuasaan oke berarti yang Bung Asmi ingin katakan bahwa harus ada gerakan rakyat gerakan ekstra parlemen untuk mendorong parlemen mendorong DPR agar mau menyelesaikan kasus Agus Raharjun harus kita galang kekuatan bersama ini minimal clear dan saya kira Pak Jokowi juga perlu clear dulu kan ini kan berkaitan dengan nama baik harus kita sampaikan dua-duanya keterangan Pak Agus Raharjun apakah yang paling benar atau bantahan dari Pak Presiden Jokowi oke kalau begitu kalau memang Presiden ingin juga namanya clear bersih tidak disangkut potkan dengan kasus EKTP harusnya Presiden minta juga DPR atau bagaimana ini loh sebenarnya kejadian sebenarnya kan supaya dia nggak terkena istisu pasti akan sulit kalau Presiden yang akan minta tapi yang lebih enak itu kalau Pak Agus Raharjun untuk dipanggil atau Pak Agus Raharjun sendiri bikin surat siap itu diagendakan dengan kronologis ini dan segala macam sebenarnya sudah dapatkan tadi klunya kita sudah dapat sih sebenarnya sinyal sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjun apakah tidak cukup dengan pernyataan Presiden yang sudah disampaikan itu bahwa saya tidak pernah mengintervensi apakah sudah cukup begitu tidak bisa dong karena ada dua keadaan yang tidak sama harus dibenturkan kalau saya bilang dalam keadaan sebuah fakta yang sebuah fakta padahal harus menjadi satu klik satu berita satu kisah tapi ini kok jadi dua kisah satu bilang ada satu bilang tidak ada makanya harus dikelirkan oke dihadapkan sehingga kita tahu yang mana jernih yang mana betul yang mana yang benar jadi menurut Bu Asmi tidak cukup bantahan Presiden bahwa saya tidak pernah ketemu terus itu selesai tidak kita pelu gali keterangan Pak Agus Raharjun setelah itu tadi siapa yang menyaksikan dia benar gak mana yang lebih klik mana yang lebih benar ya ya mana yang lebih benar iya memang benar apakah Presiden atau Agus Raharjun makanya Pak Menseknek juga harus bersuara benar banget tapi ini kan lucu Pak Menseknek dia tidak bilang ya tidak bilang tidak dia cuma bilang lupa jadi di tengah nih lupa ya apakah itu masuk di akal ya lupa cara menghindar yang baik kan begitu akhirnya itu manusiawi tapi perlu diingat salah itu manusiawi tapi mempertahankan kesalahan adalah keliru wajar manusiawi salah Bang tapi jangan dipertahankan utang uang bisa dibayar kita boleh salah tapi tidak boleh berbohong iya tidak boleh dipertahankan oke Bu Asmi kan menarik nih yang tadi kita lihat bahwa kondisi ini memperlihatkan tadi Bu Asmi lihat setelah peristiwa ini ada tuh rentetan ingin menggembosi KPK lewat revisi ya yang Bu Asmi katakan tadi dalam tempo yang begitu singkat ya cuman beberapa hari tuh ya ya 13 hari apa cuma dibutuhkan 13 hari tiba-tiba revisi undang-undang KPK ya dilakukan dan dikeluarkanlah disahkanlah undang-undang baru yang menempatkan KPK bukan lagi sebagai lembaga independen tapi menjadi lembaga penegakan hukum yang berada di bawah rumput eksekutif benar sekali ya kan gitu ya oleh karena itu kalau menurut Bu Asmi apakah peristiwa ini seperti tadi yang saya katakan memperlihatkan kita bahwa pemerintahan itu sebenarnya tidak terlalu memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi atau boleh dikatakan pemberantasan korupsi cuma dijadikan lift service di pemerintahan ini iya dong karena kita udah mengkhianati buah reformasi bang oke karena adanya KPK pada waktu itu ya ingin jadi hiu buat lembaga pendagakan hukum yang lain oke terus itu akhirnya kita lumpuhkan dan itu jelas dari uang gede masalah yang dari terliunan ini tracking itu buat pemilihan ketua siapa untuk siapa-siapa kita bisa lihat coba lihat untuk apa itu mempertahankan semuanya karena uang yang 5 sekian terliun itu kita bisa lihat ya kalau ini akhirnya bermuara pada waktu pengakhiran kalau saya tidak salah 12 September paripurna DPR pada waktu itu clear dong BRT memang tujuannya adalah ini apa sih yang kan akan kita lihat kemana sih tujuan pada akhirnya ternyata tujuannya ini KPK tidak bisa dikendalikan berarti kita tidak berpihak dong pada pemerintahan korupsi iya kalau kita mau berpemerintahan korupsi biar ini jadi satu kekuatan kita gak usah takut lah mau dibilang kalau kerjanya benar oke sepanjang kita kerjakan dengan benar dengan tulus sesuai dengan SOP-nya sesuai yang kita dapatkan honor kita sesuai yang kita dapatkan gaji kita tunjangan kita itu kan boleh yang gak boleh rampokan yang banyak ini kan rampokan bang uangnya terliunan-terliunan miliar-miliar udah lihat aja lah kok aneh semakin ada pembangunan gedua waraga tersangka pembangunan rumah sakit tersangka pembangunan ini tersangka pembangunan jalan tol tersangka lah berarti kan apa KPK efektif kan seharusnya oke kalau begitu Bu Ngasmi boleh dikatakan seperti yang tadi Anda katakan bahwa kelihatannya agenda pemerintah tersangka korupsi itu hanya dijadikan service saja spiritnya kurang spiritnya kurang tidak maksimal tidak membumi tidak membumi oleh karena itu menarik nih apa yang disampaikan Bu Ngasmi kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini kan lagi capres jawab pres ada debat nanti kalau kita lihat debat calon presiden wakil presiden yang memprihatinkan kita Bu Ngasmi kalau kita lihat di dalam visi misi ketiga paslon ini coba lihat ya mengenai hukum dan pemeratasan korupsi di ketiga paslon ini hanya menempatkan itu pada poin 7 dan 8 kan misi-visi itu ada poin satunya misalnya ekonomi apa dan lain sebagainya tapi agenda hukum itu hanya ditempatkan di poin 7 dan 8 dari ketiga paslon ini oleh karena itu kalau kita melihat dari posisi visi misi calon ini kita bisa menangkap bahwa ketiga paslon ini tidak menjadikan agenda pemeratasan korupsi dan penegakan hukum itu sebagai agenda prioritas di dalam visi-visi mereka bagaimana kira-kira pandangan Ugasmi saya tidak lihat langkah nomerik ya jadi nomor 1 2, 3 sampai tadi di 7 tapi sepanjang memang ada itu dalam jadi satu bagian berarti kan hukum juga hukum juga menjadi apa ya jadi jadi perhatian bagi Pak Capres dan Wapres kita ini segala macam saya lebih konkret karena memang korupsi adalah menjadi titik musuh bersama kan musuh bersama harus kita hadapin gitu loh berarti kalau adalah ketakutan kemarin adalah di 2019 adalah perubahan KPK kembalikan aja itu bang itu salah satu indikator karena ini adalah desain rekayasa yang cukup luar biasa kita bisa lihat dari kejadian yang tadi kan karena gak bisa lagi gabel rampokan gede sampai triliunan dan segala macam yang bisa diatur semuanya pada waktu itu kan siapa pengusaha yang menang siapa yang segala macam kita udah berbagi segala macam kan intinya disitu oke jadi siapapun yang bisa lagi mengembalikan Capres dan Cawapres kita ini pada konteks kekuatan KPK saya kira ini adalah satu wujud kalau memang keberpihakan pada pemberantasan tidak pidana korupsi oke berarti Bung Asmi mau katakan begini calon paslon yang kita bisa nilai mempunyai etikat tulus etikat baik dan serius dalam agenda pemberantasan korupsi kalau calon ini jelas memprioritaskan bahwa melakukan revisi kembali terhadap undang-undang KPK mengembalikan undang-undang KPK seperti dulu dan paling tidak bisa mengembalikan para penyidik-penyidik KPK yang ditendang oleh Firly 57 orang lewat tes wawasan kebangsaan itu dikembalikan lagi ya monggolah mau ada rekrutan baru atau segala macam tapi yang jelas payung hukumnya tadi bang oke orang-orang yang terbaik tadi yang sudah teruji tadi ya memang harus dikembalikan dikembalikan juga kan wah ini memang anak-anak terbaik bangsa kita lihat trackingnya portofolionya bagus segala macam jangan dikesampikan gara-gara beda pandangan saja karena dianggap itu ancaman itu dianggap berbahaya gitu kan karena yang kemarin kita lihat itu seolah-olah hanya ancam dan berbahaya semuanya punya salah semuanya punya karang yuk kita tutup kita rapikan yuk kita tata kembali karena harus bicara tentang masa depan bangsa ini oke berarti konkretnya calon yang betul-betul punya agenda pemberantasan korupsi yang jelas itu adalah calon yang memprioritaskan perubahan perubahan undang-undang dan mengembalikan kita boleh lah nanti ada pengawasan bagaimana tapi tidak dibawa eksekutif begini harus dikembalikan minimal dikembalikan seperti yang supaya benar-benar ruang geraknya independen ini yang kita mau inilah yang buah reformasi ini kalau ini masih terjadi ya kita melukai reformasi itu sendiri kita bergerak di jalan yang lamban terus penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi iya kan kalau kita dengar-dengar ya lihat di visi itu juga penyampaian-penyampaian bahwa kalau Ganjar itu yang dia state ya pasangan Ganjar itu bahwa koruptor harus dinusakambangankan terus undang-undang KPK kita bahas tapi dia belum jelas nih dia cuma bilang bahas undang-undang KPK dibahas lagi gitu kalau pasangan Anies Imin itu dia state bahwa miskinkan koruptor lewat undang-undang perampasan aset kemudian dia mengatakan bahwa revisi undang-undang KPK juga menjadi perhatian mengembalikan penyidik ya ke KPK kembali yang sudah dikeluarkan dan yang terakhir pasangan Prabowo itu belum ada spesifik yang disampaikan dia cuma bilang memperkuat KPK kepolisian kejaksaan dan kehakiman kira-kira seperti itu jadi menurut Bung Asmi kita baru bisa menyimpulkan bahwa misalnya paslon ini dia lebih bisa diharap punya agenda pemberantasan korupsi yang jelas kalau dia berani terang-terangan bahwa akan mengembalikan undang-undang KPK seperti yang lalu minimal seperti yang lalu saya berharap nanti panelis-panalis dalam debat cawapres ini atau capres nanti berani menggali karena kan mereka sudah menyebutkan tadi berapa kali KPK-KPK terus perampasan aset KPK-KPK-KPKA ini yang perlu digali janji pada publik tadi kan karena sekali lagi kita mendengar revisi KPK perubahan KPK penguatan KPK memiskiankan koruptor segala macam berarti kan menjadi perhatian bagi beliau-beliau tinggal nanti didetailkan melalui panelis sehingga ini bisa kita lihat kita saksikan kalau ada yang berani untuk mengembalikan bahwa KPK tidak berada di bawah eksekutif lagi wah ini top top oke kalau begitu apakah juga menjadi penting nanti kalau saja misalnya tadi yang Bungas dikatakan bahwa kan kasus Agus Rardi itu harus dituntaskan karena itu agar tidak menimbulkan fitnah tidak menjadi beban sejarah bukan tidak menjadi utang kebenaran ah utang menjadi utang kebenaran dan menjadikan beban sejarah apakah menjadi penting bagi siapa saja yang akan terpilih nanti kalau saja misalnya ternyata pemerintahan ini dan DPR ini tidak responsif menyelesaikan kasus pernyataan Agus Rardi apakah pemerintahan yang terpilih kelak nanti atau paswan yang terpilih kelak nanti menjadi presiden dan oke presiden itu juga akan memprioritaskan membongkar kasus itu harus ini kan masyarakat merekam ternyata begini ya seolah-olah jangan kita disangkanya ini dramanya banyak sekali skenario nya kok banyak sekali kalau sudah terbentuk apa buntu langsung bilang lupa ya kan terus tidak ada kejelasan rakyat hari ini kan cukup menyimpan dalam memori-memori itu tidak baik bagi generasi kita berikutnya bang kita maklumnya kok kalau memang salah memang ya dimaafkan tapi jangan bikin gantung seperti ini jadi harus diselidiki dulu diselidiki masalahnya nanti ya tinggal ngakuin manusiawi saja dan perlu diingat pada waktu itu memang momennya sangat tegangan tinggi saya bisa bayangkan juga menurut Bung Asmi konkretnya bahwa siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti kalau saja misalnya DPR dan pemerintah sekarang tidak menyelesaikan kasus yang disampaikan Agus Raharjo yang berkaitan intervensi itu harus diselesaikan harus diselesaikan dituntaskan sampai apa akhirnya ada atau tidak makanya bro gali lagi itu keterangan Pak Agus Raharjo dengar cari persesuaian persesuaiannya harus ada kejelasan sampai tuntas walaupun sampai ke lubang sumut oke jadi konkretnya kasus pernyataan Agus Raharjo harus diselesaikan harus diselesaikan harus clear harus terang benderang dan Pak Agus Raharjo harus lebih berani datang hadir mengungkapkan jangan tanggung jangan lempar habis itu hilang jadi Pak Agus Raharjo kalau mau menyampaikan kebenaran jangan tanggung jangan takut karena menyampaikan kebenaran adalah memperjuangkan keadilan itu sendiri oke terima kasih Bung Asmi sama-sama pencerahan dan informasinya kepada netizen mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Asmi ini bisa menggali bisa mengungkap sebuah kebenaran yang selama ini tidak muncul sekali lagi terima kasih atas informasi edukasinya sampai ketemu di episode berikutnya di Habran Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati